Jangan lupa subscribe ya! Assalamualaikum sahabat channel Daileo ada berita menarik nih yang datang dari lapangan hijau. Oke lanjut, ada seorang striker yang berumur tidak muda lagi tapi bagaikan predator yang masih memiliki darah muda membaras siapa lagi kalau bukan striker baru milik bayangkara FC Herman Zumafo. Dua menit berada di lapangan, Zumafo berubah menjadi predator lapangan bagaimana tidak seorang Zumafo dapat merubah keadaan selama sembilan menit. Gila benar gila si Zumafo ini, ini yang dinamakan tua-tua keladi makin tua makin menggoda eh salah makin menjadi maksudnya hehehe. Striker naturalisasi milik bayangkara FC Herman Zumafo tampil memukau dalam laga pekan ke-22 Liga 1-2021-2022 melawan Barito Putra selasa tanggal 1 Februari tahun 2022. Bermain sebagai pemain pengganti, Herman Zumafo, menjadi solusi kebuntuan bayangkara FC selama lebih dari 80 menit. Tak hanya menyelamatkan dari kekalahan, Herman Zumafo juga membuat bayangkara FC keluar sebagai pemenang di laga melawan Barito Putra. Meski hanya bermain sekitar 9 menit, striker berusia 41 tahun tersebut sukses mencetak dua gol dan memaksa Barito Putra pulang tanpa poin, dan memaksa klub yang berbasis di kota Banjarmasin Kalimantan Selatan itu masih bertengger di zona degradasi klasemen sementara dengan torehan 16 poin. Oh iya sudah subscribe belum? Gratis kok hehehe. Torehan dua gol tersebut membuat Herman Zumafo memecahkan rekor pemain tertua yang mampu mencetak gol di Liga 1 BRI tahun 2021-2022. Sebelumnya, rekor pencetak gol tertua di Liga 1-2021-2022 dipegang oleh striker Madura United, Alberto Goncalves. Beto Sapaan Alberto Goncalves, mencetak gol untuk Madura United di Liga 1-2021-2022 pada laga melawan PSIS Semarang, tanggal 28 Januari tahun 2022. Saat mencetak gol ke gawang PSIS, Beto berusia 41 tahun 28 hari. Kini rekor tersebut telah beralih ke Herman Zumafo. Striker kelahiran tanggal 21 November tahun 1980 mencetak gol di Liga 1-2021-2022 dalam usia 41 tahun 2 bulan 10 hari. Selamat ya Papa Zumafo atas rekor yang dicapai. Mungkin demikian informasi yang dapat Daileo sampaikan seputar sepak bola Indonesia. Apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan informasi saya mohon maaf ya dulur-dulurku semoga kalian semua dalam lindungan Allah SWT amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.